Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, beri tepu tangan dulu. Luar biasa. Jadi semoga keadaan kalian itu baik dan luar biasa. Oke, Bapak akan mau cek dulu kehadiran ya. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Ketua kelas? Alfon? Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir, yang pertama Marvel. Oke, Marvel alasannya apa? Alpha. Kemudian siapa lagi? Satu yang maha risit, sakit. Maha risit ya? Oke, sakit. Kemudian siapa lagi? Henry Bawonse. Oke, Bawonse ini alasannya apa? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Cahaya riung. Ya, cahaya riung alasannya apa? Sakit. Terus? Hanya itu, Bapak. Oke, hanya itu ya. Jadi kita berdoa bersama, mudah-mudahan teman kita yang sakit itu diberi kesembuhan ya. Amin. Dan yang Alpha, tolong lebih lagi untuk memberi diri dalam proses pembelajaran. Karena kan Bapak sering bilang atau sering sampaikan bahwa kehadiran kalian itu sangat dibutuhkan oleh guru di kelas. Agar supaya berdampak pada penilaian. Oke. Sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa. Dan dipersilakan kepada Adik Lala untuk memimpin doa buka sebelum proses pembelajaran dimulai. Silahkan. Oke, amin. Dipersilakan dulu. Ya, terima kasih kepada Adik Lala. Oke. Kita menyanyikan lagu nasional. Kepada Adik Manuelas untuk maju di depan. Sebelum kita menyanyi, teman-teman, kita berjalan. Satu letak, satu letak. Kita melah bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Panah air pas di jaya untuk selama lamanya. Indonesia pusatkan, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih kepada Adik Emanuela yang sudah memimpin lagu kebangsaan kita, lagu nasional. Nah, sekarang. Bapak mengingatkan kembali apa yang menjadi kesepakatan kelas kita dalam proses pembelajaran. Bisa lihat semua? Ini ya, yaitu pertama, hadir di kelas harus tepat waktu. Kemudian kedua, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Ketiga, mendengarkan saat guru menjelaskan. Keempat, berbicara yang sepana. Nah, yang paling terakhir ini ya, selalu Bapak tunggu. Selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, jadi ini yang menjadi kesepakatan kelas kita, agar supaya kalian bisa menaati. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sebelum memulaikan kegiatan pembelajaran, kita ice break-in dulu ya. Tapi ice break-in ini mungkin kalian sudah kenal. Bapak lebih melatih fokus kalian. Walaupun ini masih pagi, Bapak lebih melatih fokus. Pahami instruksi yang akan Bapak sampaikan. Sekarang, ketika Bapak bilang atau sampaikan selamat pagi, tepu tangan, satu kali. Kemudian selamat siang, dua kali. Selamat sore, tiga kali. Instruksi Bapak hanya tiga itu. Bisa paham? Bisa. Ketika Bapak menyampaikan selamat pagi, nah seperti itu. Selamat sore. Hanya tiga instruksi itu. Siap? Ini hanya melatih fokus kalian. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Tidak fokus. Bapak tidak menyampaikan selamat malam. Instruksi Bapak hanya tiga. Ternyata ada satu, tiga, empat sisa. Berarti tidak fokus. Ini masih pagi-pagi kalau siniap fokus. Ulang. Selamat sore. Luar biasa. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Masih ada satu. Besar, tidak fokus. Ulang. Selamat pagi. Selamat malam. Tiga. Banyak yang tidak fokus ya. Ulang. Fokus. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang Selamat sore Selamat malam Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat pagi Selamat malam Tadi sudah betul Oke, satu kali lagi ya Selamat malam Pahami instruksi Bapak kan sampaikan tadi Bapak, pahami instruksi dan ikuti instruksi tersebut Selamat malam Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Luar biasa Oke Dan ternyata semua pada fokus ya Fokus Nah sekarang Sebelum masuk pada pembelajaran inti Bapak ingin Mengecek Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah mempelajari bentuk akar Yaitu Ada yang tahu? Oke, silakan Alfon Mengoperasikan bentuk akar Oke, ya benar Luar biasa Mengoperasikan bentuk akar Bicara mengoperasikan bentuk akar Berarti Menghitung Bentuk akar Dimana ada perkalian Pengurangan Penjumlahan Bahkan pembagian Nah pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar tentang Operasi hitung pada akar Nah Pertanyaan pemantiknya Coba selesaikan soal berikut Yang berkaitan dengan operasi hitung Pada akar Akar 5 Kali akar 5 Ada yang tahu? Silakan Immanuel Terdiri Akar 5 kali akar 5 Sama dengan akar 25 Akar 25 sama dengan Tepu keren dulu Wow Keren Wow Keren Tepu keren itu tadi untuk Alfon Dan untuk Immanuel Kemudian Dua kali akar 3 Silakan Pak Udi Dua kali akar 3 Tambah dengan Dua akar 3 Dua akar 3 Tepu keren Wow Keren Wow Keren Itu ya Dua kali akar 3 Itu dua akar 3 Yang Bapak tanyakan ini Sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya Yang terakhir Tiga tambah akar 6 Kali tiga kurang akar 6 Ada yang tahu? Kesilakan Alfon Beri Alfon Ya Akar 3 Tambah 3 tambah akar 6 Kali tiga Minus Akar 6 Sama dengan Tiga kali akar 3 Sama dengan 9 Akar 6 Akar 6 Akar 6 Sama dengan akar 36 9 Dikurang 36 Diambil akarnya Jadi 6 Maka 9 Dikurang 6 Sama dengan 3 Oke Luar biasa Jawabannya adalah Tiga Tepuk keren untuk Alfon Wow Keren Wow Wow Keren Oke baik Luar biasa ya Ternyata kalian bisa mengingat Apa yang sudah disampaikan Pada pertemuan Sebelumnya Nah Tujuan pembelajaran Yang akan dicapai Pada pertemuan hari ini Adalah diharapkan Kalian peserta didik Dapat memahami Konsep Merasionalkan Bentuk akar Kemudian Peserta didik Dapat menerapkan Teknik Merasionalkan Bentuk akar Dalam menyelesaikan Masalah Matematika Dan peserta didik Dapat menyelesaikan Soal-soal yang berkaitan Dengan Merasionalkan Bentuk akar Ini yang nanti Akan menjadi Tujuan pembelajaran Kita Yang menjadi Prasarat untuk Materi pembelajaran Di pagi hari ini Kalian harus Memahami Operasi hitung Pada Akar Yang tadi Bapak tanyakan Sangat penting Sebelum Kalian mampu Menentukan Atau Merasionalkan Bentuk akar Jadi Bapak berharap Saat proses kegiatan Pembelajaran saat ini Kalian lebih mengikuti Dengan baik Dengan giat Tidak ada gerakan Gerakan yang Mengganggu teman Sesuai dengan Apa yang Bapak sampaikan Tadi Ingat Kesepakatan kelas Yang sudah disepakati Tadi ya Itu Oke Kita ke Materi Belajar Merasionalkan Bentuk Akar Jadi Definisi dari Merasionalkan Bentuk akar itu Artinya Mengubah Penyebut Pecahan Pecahan Yang Nanti Bentuknya Akar itu Artinya Irrasional Menjadi bentuk Rasional Atau Yang Sederhana Nah Nah Kali Akar B Kali A kurang akar B Jawabannya adalah A kuadrat Kurang B Nanti A kali A A kuadrat Akar B Kali akar B Pastikan Jawabannya adalah B Kembali ke Nilai yang diketahui di akar Kemudian Yang terakhir Kalau Perkaliannya Dua-dua itu Irrasional Atau akar Akar A Tambah akar B Kali Akar A Kurang akar B Maka Jawabannya adalah A kurang B Kenapa? Karena akar A Kali akar A Akar B Kali akar B Ya Ini sangat penting Harus kalian Pahami Nah Cara merasionalkan Bentuk akar Bisa lihat semua kan Bisa ya Di belakang bisa tuh Oke Jika bentuk A Per akar B Maka dikalikan dengan Akar sekawannya Akar B Per akar B Contoh Dua Per akar 3 Ini akan kita Rasionalkan Rasionalkan Bentuk akar Dua per akar 3 Untuk merasionalkan Bentuk Dua per akar 3 Sama dengan Dua per akar 3 Kali akar 3 Kali akar 3 Dua kali akar 3 Dua akar 3 Akar 3 kali akar 3 Akar 9 Akar 9 itu berapa? 3 Makanya jawaban akhirnya adalah Dua akar 3 Per 3 Atau bisa juga ditulis Dua per 3 akar 3 Bisa juga ditulis Dua per 3 akar 3 Mudah ya? Jika bentuk yang kedua ini A per A tambah akar C Maka dikalikan dengan B kurang akar C Per B kurang akar C Jadi kita kalikan Penyebutnya ini Bentuk penyebut Dengan bentuk sekawan Akar ini Jadi kalau tandanya Plus Maka dikalikan dengan Bentuk akar sekawan Dari Penyebut B tambah akar C Jadi ini berupa jadi B kurang Akar C Per B kurang akar C Contoh Rasionalkan bentuk akar 4 per 2 Tambah akar 3 Maka jawabannya Sama dengan 4 per 2 tambah akar 3 Kali Bentuk sekawan Dari ini Penyebut 2 kurang akar 3 Per 2 kurang akar 3 4 kali 2 Kurang akar 3 4 kali 2 8 4 kali akar 3 4 akar 3 Jangan lupa ya Karena ini tandanya Minis 4 kali minus akar 3 Maka Minis 4 akar 3 Per 2 kali 2 4 Akar 3 Kali minus akar 3 Minis akar 9 Minis akar 9 itu Sama dengan T 3 Maka 4 kurang 3 itu Jawabannya adalah 1 Kenapa sudah ditulis lagi Karena 8 kurang 4 akar 3 Per 1 Jawaban akhirnya adalah 8 kurang 4 akar 3 Itu ya Nah Bentuk yang ketiga Apa yang menjadi beda Pembeda dari bentuk 2 Dan ketiga Pembedanya adalah Tan Tanda Hanya tanda saja Ini ya Pembedanya hanyalah tanda Jadi kalau Tandanya Bagian penyebutnya Ini plus Maka dikalikan dari bentuk akar Sekawanya plus Kalau bentuknya negatif Itu Dikalikan dengan Plus Bentuk akar sekawan Maka Kalau contoh dari Bentuk ini Itu dikalikan dengan B tambah akar C Per B tambah akar C Seperti contoh ini Rasunalkan bentuk akar 2 Per 3 kurang akar 5 Dikalikan dengan bentuk akar sekawan Dari penyebut ini Berarti 3 tambah akar 5 Per 3 tambah akar 5 2 kali 3 Tambah akar 5 2 kali 3 6 2 kali akar 5 2 akar 5 Per 3 kali 3 9 Akar 5 Ini minus Minus akar 5 Kali akar 5 Itu akar 20 Minus akar 25 Akar 25 berapa? 5 Makanya 9 kurang 5 Itu 4 Nah Kenapa dia berubah disini 3 tambah akar 5 Per 2 Karena Bentuk sederhana dari 6 tambah 2 Akar 5 per 4 Ini dibahagi 2 6 bagi 2 3 2 bagi 2 1 1 akar 5 1 kali akar 5 Akar 5 4 dibagi 2 2 Jawaban akhirnya adalah 3 tambah akar 5 Per 2 Jadi bentuk bentuk ini Harus kalian pahami ya Agar supaya Nanti saat Bapak akan Menyampaikan lembar kerja peserta didik Ke kelompok Yang nanti akan dibentuk Itu Kalian mampu Menentukan Menentukan Atau menyelesaikan Masalah yang ada di LKPD Oke Baik Ada pertanyaan sampai disini Ada Kalau tidak ada Kita lanjut ya Kita buat kelompok Secara heterogen Jadi Dari awal memang Bapak sudah bentuk kelompok Sesuai dengan Kemampuan Minat Gaya belajar kalian Karena ini Pada kesempatan Kali ini Ini kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok Kelompok 4 Berarti ada 1 2 3 4 Kelompok Bapak akan Men share Atau Membagi LKPD Yang nanti Akan kalian diskusikan Dalam bentuk LKPD ini Oke Petunjuk Coba perhatikan petunjuk Setelah Bapak bagikan LKPD Silahkan menulis Kelompok Nama kelompok Nama kelompok tadi Itu berdasarkan urutannya Jadi ke kelompok 1 Tulis kelompok Satu Tulis kelompok Dua Kelompok Tiga Kelompok Empat Dan jangan lupa tulis nama Anggota kelompok Yang ada di kolom yang Itu Sebelah Kanan Pojok kanan atas Itu Silahkan ditulis nama kelompok Dan silahkan kalian Mendiskusikan Masalah yang ada Dalam LKPD Berupa soal Ada lima Masalah Atau Soal yang disedorkan Dalam lembar kerja peserta Didik Silahkan Silahkan ditulis dulu Nama kelompok Kelompok Satu Dua Tiga Empat Kemudian Nama anggota kelompok Berarti nama Kalian yang ada di kelompok Yang sudah dibagi Silahkan Setelah sudah Silahkan diskusikan Masalah Yang sudah disedorkan Dalam lembar kerja peserta Didik Silahkan 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 secara aktif Mendiskusikan Sebagai sumber belajar Kalian bisa Ini Sebagai sumber belajar Kalian bisa Scan barcode Yang ada di Pembelajaran ini Multimedia pembelajaran Interaktif Untuk materi Meresinalkan Bentuk akar Bisa scan barcode Menggunakan Handphone Atau bisa Searching Di Di google Googling Dan Bapak juga akan bagi sumber belajar Lewat Buku Paket ya Ada disini Untuk materinya Halaman 27 Coba lihat di halaman 27 Atau bisa Scan Barcode Yang Yang ada di MPI Multimedia pembelajaran Materi yang Bapak sampaikan tadi Sudah ada di MPI Kanfaya Tinggal kalian scan saja Kalau melihat Contoh Yang nanti Akan kalian Diskusikan Di Lembar kerja Peserta didik Kenapa Oke Disini Jangan terlalu dekat Nanti Layar LCD Sumber belajar yang sudah Bapak bagi Yang merupakan buku paket SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka Silahkan buka halaman Dua puluh Dua puluh Dua puluh tiga Dua puluh tiga Dua puluh tiga langsung Langsung saja di dua puluh tiga Merusodalkan bentuk akar Coba lihat halaman Dua puluh tiga Silahkan didiskusikan di LKPD Masalah yang sudah disodorkan itu Didiskusikan dalam bentuk kelompok Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan Silahkan ditanyakan Kelompok empat Ini kan sudah Tuh Tinggal dijawab Ya Silahkan Silahkan Oke Kalau Mungkin ada yang memiliki Keterbatasan kota Karena tidak Bisa main skin barcode Boleh lihat di sumber belajar Yang sudah Bapak bagi buku paket Dan Yang bermasalah dalam skin barcode Boleh lihat di grup Bapak sudah share Silahkan buka Grup matematika Oke Kelompok satu Materinya sudah Bapak share Di grup Matematika Kalau ada yang tidak bisa Scan Itu ya MPI kan Buat sudah Ini bisa juga lihat ini Yang lain Yang lain bagi kerja Jadi Yang lain dibagi nomor satu Nomor dua Nomor tiga Nomor empat Nomor lima Kan Tiap Kelompok itu Beranggotakan Ada yang lebih dari lima Ada yang lima Jadi Kalian boleh bagi Ini Satu Dua Tiga Tiga empat lima Tiga empat lima Sudah enam kan Jadi boleh bagi Siapa nomor satu Nomor dua Nomor tiga Nomor empat Nomor lima Kalau sudah rampung Jawabannya Nanti Nanti didiskusikan Lihat itu Materi yang sudah Bapak share Dan di buku Paket yang sudah Bapak bagi Ada itu Pergunakan waktu yang ada Untuk Berdiskusi Ya Ada yang sudah Berhasil Scan barcode Immanuela Ada Terima kasih Oke ada masalah Harry oh lihat situ Oh Pak Udi Pak Udi Pak Udi Sudah bisa ya oke luar biasa Itu materi yang sudah Bapak sampaikan tadi Kalian boleh scan di barcode Karena ini barcode untuk MPI multimedia Kan Pak ya Disitu sudah lengkap penjelasan beserta contoh Dan bisa kalian aplikasikan dalam masalah yang ada di LKPD Lembar Kerja Peserta Didik Bapak lihat di kelompok 3 ya Sudah ada yang bisa akses Tetapi jangan khawatir juga kalau tidak bisa akses Ada kan buku paket Buku paket yang sudah Bapak bagikan Halaman 23 itu sangat jelas materinya Kelompok 2 sudah ya Kemudian kelompok 1 Langsung ditulis waktu berjalan Diskusikan Ada Emanuela Ada masalah 6 Akar 3 Per 3 6 bagi 3 berapa 6 bagi 3 2 Jadi 2 akar 3 Langsung terus saja disini Karena waktu kita terbatas Kelompok 3 Kenapa? Video Video kan disini Nanti disini ya Mau materi aja Belajar itu Kalau Ini ya Kalau Ada masalah dalam scan barcode Tidak apa-apa Di grup juga itu ada Bapak sudah share Coba baca grup Materinya sudah Bapak share Nah sambil berdiskusi Silahkan kalian tuangkan Hasil diskusi itu di lembar LKPD Mengingat waktu terus berjalan Agar supaya nanti Setelah selesai Waktu diskusi Kalian Dari kelompok 1 Sampai kelompok 4 Mempersensikan di depan Sampai kelompok 1 Sudah nomor berapa? 3 Kelompok 2 Kelompok 2 sudah nomor 3 Oke Oke Kelompok 3 juga Sudah nomor 3 Kelompok 4 Dan nomor 4 Luar biasa Ini silahkan berdiskusi ini Kelompok 1 Karena baru Masalah Nomor 1 Mana 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 Ini Ini Siapa ini Gampang ada file pdf handphone android kalian harus ada aplikasi ini ya pdf agar supaya kalau ada materi yang di share itu bisa kebuka jadi sekali lagi wajib ya handphone android itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran jadi pertama harus menginstal aplikasi doc excel ataupun pdf kemudian harus ada juga aplikasi scan barcode barcode supaya kalau ada materi dalam bentuk barcode kalian tinggal men-scan silahkan pergunakan waktu yang ada untuk berdiskus ya silahkan selamat menikmati nah sambil berdiskusi nanti untuk mempresentasikan di depan karena masalah soal yang disedorkan dalam LKPD itu ada 5 kalau dibagikan pasti ada tidak kebagian satu soal atau satu masalah kelompok 1,2,3,4 senangkan soal itu ada 5 kan berarti ada satu kelompok yang harus mempresentasikan dua masalah atau dua soal yang disedorkan di LKPD bisa ya tinggal pengaturannya ke depan seperti apa silahkan kalian diskusikan dulu selesaikan dulu lembar kerja peserta didik yang sudah disedorkan nanti tinggal mengaturnya siapa yang nanti akan mau presentasikan siapa yang akan menjadi moderator ya tinggal dibagi saja siapa yang nanti akan menjelaskan dan menjadi moderator ya bagaimana nomor nomor 2 ini nomor 2 ini nomor 2 kenapa sudah benarkan 25 kurang 3 22 kan benar dan 5 tambah akar 3 per 22 itu merupakan jawaban akhir karena tidak bisa lagi disederhanakan kebentukan persederhana kalau tadi contoh yang Bapak sedorkan atau sampaikan tadi di MPI itu itu kan bisa disederhanakan kalau bisa disederhanakan atau bisa dibagi ya silahkan dibagi atau disederhanakan itu teknik menghitung bagi itu sudah jelas ya ya silahkan ya silahkan ya silahkan ya silahkan Terima kasih. 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 nomor 2 kan ya 25 kurang 3 22 5 tambah akar 3 per 22 ini kan sudah bisa lagi disederhanakan mau sederhana bagaimana dibagi bilangan berapa nggak bisa kan jadi stop saja di jawaban akhir 5 tambah akar 3 per 22 kalau dia bisa disederhanakan seperti contoh tadi ya disederhanakan kalau tidak bisa disederhanakan eh enggak usah tidak apa-apa sama seperti contoh soal yang tadi dan supaya soal kemana ah kayak soal ini kan 14 bagi 7 2 karena memang 14 bisa membagi 7 itu jawabannya 2 ah ya kan sudah bisa disederhana berarti jawaban akhir ini oke sudah luar biasa kelompok keempat ya sebagai penyemangat untuk semua kelompok keempat ini sudah selesai oh kelompok tiga lagi sudah wow luar biasa keren nah berarti tinggal kelompok satu dan kelompok dua nah kalau kelompok tiga lihat tadi kelompok empat mereka sudah membahas siapa yang akan mempresentasikan menjadi moderator dari kelompok tiga lihat begitu sudah oke mantap ya kenapa ada kelompok yang akan membahas dua dua soal tinggal sebentar nanti kita selesaikan dulu semua kelompok nanti siapa yang akan membahas masalah atau soal yang disedorkan di LKPD secara bergantian kan masa ala soal atau masa ala soal yang ada di LKPD itu kan ada berapa ada lima kelompok sekarang ada umat berarti ada satu kelompok yang akan membahas dua masalah atau dua soal ada dua per masalahan yang ada di LKPD berarti hanya tinggal kelompok ini ya tinggal kelompok satu dan yang ada Oh kelompok dua juga sudah tinggal ini ya tinggal membahas siapa yang akan mempresentasikan di depan ya oke oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah, masih menunggu ya, masih menunggu yang belum, tapi yang sudah, silakan berdiskusi dengan jawaban yang sudah diselesaikan atau didiskusikan dari masing-masing kelompok. Mari perwakilan tiap kelompok silakan ambil undian di depan. Undian berhadiah. Mari, satu saja. Kelompok dua, sudah ada keterwakilan, kelompok tiga, satu, empat. Silakan berdiri di depan, berdiri di depan. Silakan ambil, dibuka dan perlihatkan ke teman. Oke, berarti kelompok tiga, kelompok dua, kelompok, maksudnya kelompok tiga presentasi urutan ketiga, urutan kedua, urutan keempat, urutan ke satu. Oke, silakan duduk. semua-semua nanti saat maju dua ada yang bertanya belum-belum oke berarti gini saja untuk yang tampil pertama berarti ada dua ya dijelaskan tampil pertama itu menjelaskan masalah satu permasalahan satu dan permasalahan dua berarti soal satu dan soal dua coba perhatikan coba perhatikan supaya kalian tidak kebingungan penampil pertama akan mempresentasikan hasil ikusi permasalahan satu dan permasalahan dua berarti soal nomor satu dan nomor dua kelompok yang tampil kedua kelompok satu itu soal nomor tiga penampil ketiga kelompok tiga itu soal nomor empat dan yang terakhir permasalahan lima atau sudah tahu kan yang nanti akan dijelaskan sudah sudah tahu ya ulang kelompok empat akan mempresentasikan permasalahan atau soal yang sudah disororkan di LKPD yaitu satu dan dua kelompok satu soal nomor tiga kelompok tiga soal nomor empat kelompok dua soal nomor lima oke nanti saat mempresentasikan tolong kelompok lain memperhatikan memperhatikan agar supaya kalau ada hal-hal yang kurang ada hal-hal yang kurang tepat atau ada hal-hal yang ditanyakan itu silakan ditanyakan kan kesepakatan kita yang terakhir yang kelima aktif ya dalam kegiatan pembelajaran oke sudah ya sudah siap ya kelompok satu sudah selesai ya 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 mana ini kurang minus negatif bisa jadi bisa disebut tiga kali tiga sembilan tiga kali minus akar dua minus tiga akar dua jadi dari cara baca bisa minus bisa negatif boleh juga dibilang tiga kali negatif bisa tiga kali minus dua bisa gitu apalagi ini bisa dibaca sembilan kurang dua atau sembilan minus dua nya apa-apa cara baca hanya cara bacanya saja itu menyebutkan minus kurang negatif itu sama oke kalau gini ya sembilan kurang dua kan ini sembilan kurang dua karena kurang dia bilang ini bisa dikatakan minus dua atau negatif dua oke baik waktu kita selesai dalam berdiskusi kelompok waktunya kita mempresentasikan di depan jadi sesuai dengan kesepakatan kelas tadi ya diharapkan kalian itu bisa aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran jadi silakan memperhatikan kelompok yang akan mempresentasikan di depan oleh karena itu waktu kita sudah selesai ya diskusi kelompok dan kita masuk pada kegiatan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan yang cobut undi tadi kelompok keempat untuk menampilkan hasil presentasi yang pertama di undang untuk tampil di depan atau silakan maju ke depan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok keempat tunggu-tunggu kelompok oke bisa oke silakan nah sebelum sebelum lanjut silakan kalian memperhatikan permasalahan atau soal yang ada di KPD masing-masing silakan oke jawabannya akhir adalah supaya bisa dilihat oleh teman silakan di tulis itu yang di area kos coba memperhatikan ya hasil diskusi dari kelompok keempat kalau ada tanggapan diberikan masing-masing kelompok sekali lagi dilihat jawaban dari kelompok oke silakan tulis itu nomor 1 silakan Eldad langsung ditanggapi oke silakan kelompok 1,2, dan 3 coba lihat gitu hasil jawabannya coba lihat bagaimana apakah kita sepakat jawaban ini silakan 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 waktu terus berjalan menurut kelompok 4 bentuk profesional dari 2 per akar 7 itu yaitu 2 akar 7 per 49 ada? ada? oke silakan berdiri ada beberapa yang harus diperawakan mulai dari 2 akar 7 baru ke 49 terusnya 49 masih bisa disederhanakan menjadi 7 yaitu yang menjadi asli terakhir adalah 2 per 7 akar 7 oke silakan duduk luar biasa baru ditempat tangan dulu untuk kita semua bagaimana kelompok oke bapak memahami ya apa yang menjadi dimasukkan dari kelompok 2 bapak sebetulnya akar 7 kali akar 7 itu masih dalam bentuk akar 4 9 ini ini silakan diubah akar 49 sama dengan oke berarti jawabannya adalah silakan dikoreksi jawabannya 2 akar 7 bar 7 oke lanjut langsung ditulis disitu supaya teman bisa melihat nanti saat mempresentasikan kelompok lain itu boleh langsung menulis ya sebetulnya bapak bisa menempelkan tapi ini ya lkpd nya kecil tidak kelihatan lebih baik ditulis saja oke silakan kelompok 4 menjelaskan satu persatu sambil menunggu oke silakan dijelaskan perhatikan nomor 2 1 per 5 kurang akar 3 kemudian 1 per 5 kurang akar 3 kali 5 tambah akar 3 per 5 tambah akar 3 kemudian 5 tambah akar 3 per 5 kurang akar 3 kali 5 tambah akar 3 kemudian 5 tambah akar 3 per 25 kurang 3 jawabannya 5 tambah akar 3 per kemudian silakan oke oke tidak ada oke kalau tidak ada silakan di closing beri tepuk tangan keren oke beri tepuk tangan keren 2 3 wow keren wow keren oke beri tepuk tangan semua silakan duduk dan LKPD dikumpul sudah ditulis nama ya oke sebelum lanjut ke kelompok berikut tadi tadi ada masukan dari kelompok 2 terkait permasalahan dalam meresonalkan bentuk akar di soal nomor 1 jadi ternyata kelompok kelompok 4 hasil akhirnya adalah 2 akar 7 per 49 padahal sebetulnya akar 49 jadi kalau akar 49 itu sama dengan 7 sudah paham ya kelompok 4 untuk koreksinya dari kelompok 2 ya bisa diterima kan oke dan soal nomor 2 hasil akhirnya adalah 5 tambah akar 3 per 22 kenapa karena bentuk 5 tambah akar 3 per 22 ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana maka hasil akhirnya 5 tambah akar 3 per 22 jadi semoga kelompok yang tampil berikutnya lebih teliti lagi ya tapi sudah luar biasa untuk kelompok 4 baik silahkan soal nomor 3 permasalahan dalam LKPD nomor 3 menampil kedua diundang kelompok 1 untuk tampil di depan silahkan lewat mari langsung ditulis saja sini saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kelompok 1 soal nomor 3 permasalahan nomor 3 dan kelompok 3 sudah tahu ya permasalahan nomor 4 dan yang terakhir kelompok 2 yaitu soal nomor 5 atau permasalahan nomor 5 jangan lupa ya Emanuela ditulis nomor urut soal selamat menikmati oke silahkan moderator dan yang mempresentasikan moderator semua menghadap di teman kelompok dijelaskan dulu silahkan di moderator kan belum dijelaskan kan belum dijelaskan 3 per 3 tambah 2 9 3 per 3 tambah 2 kali-kali 3 minas atau 2 per 3 tambah 2 sama dengan 9 minas 3 atau 2 per 9 sama dengan 9 minas 3 atau 2 per 7 sama dengan 6 per 7 moderator silahkan 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 kelompok sudah diberikan kesempatan jika ada yang ingin ditambahkan dikoreksi dipersilakan hasil akhir dari kelompok 1 yaitu 6 per 7 silahkan 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 apakah ini sudah tepat silahkan kelompok tiga bapak lihat ada ada hal yang disampaikan ada silahkan silahkan sampaikan ke kelompok satu silahkan silahkan bagaimana ada silahkan kelompok dua berdiri silahkan 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 oh iya dari hasil tersebut yang tiga per tiga tambah angkat dua kali tiga kali tiga kurang angkat dua per tiga kurang angkat dua itu seharusnya bukan minus bukan dibaca minus ini silahkan dikoreksi hasil akhir kalau hasil akhir bagaimana apakah semua jawabannya sama ini ini mana mana di hasil akhir apakah hasil akhirnya enam per tujuh silahkan sampaikan kalau kelompok empat silahkan Pak lihat ada silahkan silahkan baik terima kasih oke oke Bapak ambil alia jadi sebetulnya jawaban akhir itu sama seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian di kelompok empat perhatian untuk kelompok satu jangan langsung sembilan kurang tiga enam karena ingat ini tiga minus tiga akar dua bapak 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 sudah sampaikan sebelumnya kan tidak bisa kalian operasikan atau hitung atau kurangkan sembilan kurang tiga akar dua kenapa karena minus tiga akar dua ini merupakan bilangan irasional bukan bilangan biasa kalau misalkan sembilan kurang tiga tidak ada nilai akarnya itu baru hasilnya adalah enam jadi hasil akhirnya sembilan kurang tiga akar dua per tujuh silahkan di closing ya tutup beri tepukir untuk kelompok satu wow keren wow keren oke luar biasa bapak sebetulnya menunggu menunggu kelompok lain menyampaikan atau mengoreksi jadi perlu diingat kembali untuk kelompok satu jangan dihitung ya karena bilangan biasa dikurang dengan bilangan irasional atau bilangan irasional kalian tidak bisa menghitung karena bapak sampaikan tadi kecuali sembilan kurang tiga ya baru enam karena sembilan kurang tiga akar dua sudah bentuk irasional ya oke oke silahkan kelompok tiga untuk menyampaikan atau mempresentasikan di depan silahkan silahkan nomor 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 silahkan 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 dibuka saja moderator sambil menulis tidak apa-apa Pak Udi silahkan menulis silahkan selamat pagi terlokasi atas kesempatan yang tidak diseritakan kepada kami kami kelompok tiga akan mempresentasikan masih diskusikan nanti nanti saat kelompok tiga mempresentasikan kalian silahkan melihat LKPD masing-masing kalau ada jawaban yang menurut kalian atau kelompok belum tepat silahkan dikoreksi seperti tadi ya kelompok empat mengoreksi kelompok satu jawaban kelompok satu kelompok terakhir kelompok dua sudah siap ya oke silahkan siapa yang mempresentasikan selamat 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 menikmati 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 Yaitu adalah tiga Oke, baik Setelah mempersentasikan hasil diskusi kelompok Semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok Nah, sekarang sebagai evaluasi dari proses hasil pembelajaran pada pertemuan hari ini Silahkan kalian menjawab soal ini ya Yang ada di scan barcode itu Yaitu soal nomor atau pada slide yang terakhir Ada dua ini ya Resonalkan bentuk akar berikut ini Nanti, ini tolong nanti akan di-share ya Nanti soal ini akan di-share di grup, grup kelas ya Dan kalian sampaikan juga lewat grup ya Silahkan dikerjakan Silahkan, silahkan Nanti lihat di grup Atau yang sudah scan barcode itu ada di halaman Terakhir Oke, silahkan Untuk evaluasi terhadap proses pembelajaran di hari ini Silahkan untuk menyelesaikan soal yang ada Silahkan lihat di grup Dan nanti jawaban ini akan di-kumpulkan juga Resonalkan bentuk akar 3 per akar 6 Terima kasih telah menonton! Kalian boleh men-share ya Men-share hasilnya di grup juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kalau sudah nanti tuliskan nama Nama kelas dan boleh di-share di vote ya Di-share di grup, oke? Evaluasi yang ada ya Bapak tunggu ya Baik! Nah! Coba perhatikan Coba perhatikan di depan Dari pembelajaran kita pada hari ini Kita akan merefleksikan Pembelajaran pada hari ini Ada yang bisa merefleksikan? Apa kalian merasakan Pembelajaran hari ini mengerti Tidak memahami Atau seperti apa? Silahkan direfleksikan Ada? Ada yang? Ada yang mau merefleksikan? Apakah kalian memahami materi pembelajaran di hari ini? Atau ada yang belum memahami? Silahkan Alfon Silahkan Silahkan merefleksikan Untuk pembelajaran hari ini Silahkan Alfon Bapak lihat berupa gelisah-gelisah ya Ingin menyampaikan Ada? Ada yang ingin merefleksikan? Pak Udi ada? Pembelajaran kita di hari ini seperti apa? Ada? Bagian refleksi ini adalah bagian dari Evaluasi Apa yang kalian alami saat pembelajaran pada hari ini Jika itu merasa menyenangkan Mengerti atau tidak memahami Silahkan direfleksikan Ada? Ada Pak Udi? Silahkan berdiri kalau ada Emanuela Ada? Oke silahkan Ada? Silahkan disampaikan Refleksi Silahkan Mana Alfon? Tadi? Silahkan uterakan perasaan kalian Apa yang kalian rasakan saat pembelajaran Ada? Silahkan Alfon Silahkan berdiri Baik terima kasih Kesimpulan dari saya Lewat pembelajaran pada hari ini Khususnya Merasionalkan bentuk akar Khususnya materi merasionalkan bentuk akar Yang pertama Kita dapat meraih Lewat Apa yang Bapak ajarkan tadi Kita bisa merasionalkan Penyebut bentuk akar Dan yang kedua Kita bisa menyajikan hasil penyelesaian masalah Merasionalkan penyebut bentuk akar Seperti yang tadi Sudah kita lakukan Dan teman-teman sudah Mengerti apa yang telah Kita pelajari bersama-sama Oke Tepuk keren untuk Alfon Wow Keren Wow Wow Keren Tepuk bagian refleksi ya Ada lagi? Tidak ada Oke Tadi Bapak mendengar Apa yang disampaikan Alfon Bahwa Luar biasa ya Kalian Merasionalkan bentuk akar Dengan mempersentikan tadi Itu sudah sangat baik Nah Kita tarik kesimpulan dari materi Merasionalkan bentuk akar Yaitu Coba perhatikan di depan Kalau Menyederhanakan bentuk akar Yang penyebutnya merupakan Bilangan irasional Adalah Merasionalkan penyebutnya Dengan mengalihkan Bentuk akar Sekawan Jadi ingat baik-baik ya Kesimpulan pembelajaran kita Di hari ini Untuk merasionalkan bentuk akar Kita Mengalihkan Bentuk akar sekawan Dari penyebut Dari Akar yang diketahui Itu ya Nah Sekarang Pertemuan kita Pada Hari ini Itu sudah Selesai Dan jangan lupa Pada pertemuan berikutnya Kita akan Belajar Materi Logaritma Jadi Bapak berharap Kalian Hadir Tepat waktu Saat proses pembelajaran Di kelas Seperti Kesepakatan kelas Yang tadi Yang sudah disampaikan Dan sekali lagi Kehadiran kalian itu Sangat dibutuhkan Dalam kegiatan Pembelajaran Nanti Berikutnya Ingat Pertemuan berikutnya Itu materi Logaritma Nah Untuk Asesmen Evaluasi Itu Jangan lupa Di foto ya Kemudian Dikirimkan ya Di grup Matematika Baik Karena tadi Kita sudah membuka Dengan doa Kita Tutup juga Kegiatan Di hari ini Dengan Doa Dipersilakan Kepada Alfon Untuk menutup Kegiatan Dengan Doa Berdiri Semua Silahkan Berdiri Teman-teman Pelajaran kita Pada Hari ini Sudah selesai Langsung itu Kita Mohon Pelindungan Dari Tuhan Yang merasa Kita berdoa Kuji dan syukur Kami bantarkan Kepada Mulia Bapak Atas Penyertaan Sampai Pada Saat Ya Tuhan Pada Saat Tadi Kami telah Mempelajari Maka Pelajaran Matematika Biarlah Apa Yang Kami Terima Ini Bisa Kami Perhatikan Dan Kami Bajikan Kepada Teman-teman Yang Baik Berkati Juga Bapak Buru Yang Telah Memimpin Dan Mendidik Kami Pada Saat Ininya Tuhan Kami Akan Menjukan Segala Aktifitas Dan Hingga Pada Selesai Ya Tuhan Inilah Menjai Doa Kami Dengan Penangkaran Kristus Tuhan Amin Ucapkan Terima Kasih Terima Kasih Bapak Buru Oke Terima Kasih Selamat Siang Untuk Kita Selamat Silahkan Terima